Kalau lihat wajah, itu kayaknya hampir mirip-mirip sama Andesu yang nomor 2 tadi, yang diambil dari foto itu tadi, hampir mirip-mirip itu, lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwa Songha. Nah guys, di video bagian keempat mengenai pencarian orang tua kandung Samuel Mulyonoprom masih terus berlanjut. Nah, kali ini di bagian ini kita akan mewawancarai Pak Ali yang merupakan, ini masih dugaan sementara, itu adalah kakak dari Mulyono dan juga ibu Pelifah. Dan ini juga masih diduga sebagai ibu kandung daripada Samuel Mulyonoprom. Jadi ini semuanya masih dugaan sementara ya, sebelum hasil tes DNA-nya nanti bakal keluar. Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai kisah ibu Holifah dan juga kisah keluarga Pak Ali ini, yang pernah memberikan bayinya rentang tahun 1970-an sampai 1980-an di Kota Bumi. Nah, tapi saat ini mereka tinggal di Kabupaten Tulang Bawang yang jaraknya cukup jauh dari Kota Bumi, tempat mereka dulu tinggal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ini dia untuk Anda. Terus kalau dari Pak Ali atau keluarga apa? Kayak aduh apa ya untuk mencari di Facebook dulu gitu atau pernah gitu, tanya-tanya gitu. Makasih tadi saya ceritakan, foto jaman dulu masih hitam putih. Boro-boro kok telpon, boro-boro kok HP, boro-boro kok... Baca tulis pun nggak bisa kita orang ini. Sampai sekarang nih Pak. Sampai sekarang. Ini jujur aja, perperan aja. Iya, iya, iya. Memang nggak bisa. Orang ini nggak ada yang bersekolah. Lima pekesel darah yang ada di sini, nggak ada yang bersekolah. Kalau mau sekolah, yang dibawa oleh Ibu Sumiati kalau dia mau sekolah. Selain itu nggak ada. Nggak ada. Nah itu ceritanya. Nah Pak, setelah Ibu Sumiati memberikan, apa, maksudnya membawa bayinya, apakah ada info atau kabar berikutnya gitu, waktu itu, waktu dulu gitu. Kayak ngasih tahu, oh bayinya di sini, di sini gitu. Pernah nggak ngasih kabar? Kalau dia ngasih tahu, mungkin saya sudah datang. Tengok. Iya, iya, iya. Berhubung karena ini tertutup, kabar di mana, di mana nggak ada. Tapi kalau dia kasih kabar, oh ini ada di Jakarta. Tidak cari di Jakarta. Oh ini ada di Kota Mubi. Tidak cari di Kota Mubi. Oh ini ada di Metro. Tidak cari. Jadi nggak ada. Jadi peninggalan-peninggalan kutu istilahnya, ya dulu belum ada. Habis ya. Gimana ya? Turat aja, lewat kantor, post. Betul, betul, betul. Jadi Ibu Almarhum Ibu Sumiati nggak pernah kasih kabar? Nggak, kasih kabar. Sampai Ibu Sumiati meninggal, Nggak tahu, ya kemana bayi-bayi yang kemana. Tapi kalau dari pihak keluarga gitu, kayak pernah bertanya nggak sih ke Busumiyati yang langsung gitu? Atau karena mungkin dulu belum sadar itu bayinya gimana, jadi kayak udah gitu. Nggak ada ya? Jadi kayak yaudah gitu, kayak pasrah gitu ya Pak. Agak pasrah. Kita juga nggak mau tanya, yaudah, dimana letak adik saya, dimana anak yang dibawa, saya nggak tanya lagi. Karena, ya Mak, ngomong kayak bahasa sekarang, kita mau tanya orang mampu ini, takut. Iya betul. Iya betul ya. Kita posisinya gimana, mereka bagaimana gitu ya Pak ya. Dan juga mungkin mereka itu tertutup takut kalau ada tuntutan apa-apa mungkin. Sudah dari keluarga nggak ada tuntutan sama sekali ya Pak. Hingga sekarang nggak ada. Sudah ikhlas ibarat kasih itu ya Pak ya. Yang penting saudara saya diurus yang benar, nanti, ya itu tadi saya serahkan sama yang kuasa lah. Betul. Yang maaf, kita sudah, itu aja. Oke. Nah Pak, waktu dulu bayinya dilahirkan itu, berarti, kita kan baru berusia 7 hari. Berarti baru-baru masih baji merah ya Pak ya. Masih merah. Oh, ya jadi walaupun ini Pak Ali juga mungkin nggak ingat seperti apa sekarang bentuk wajahnya. Walaupun kita ya. Maksudnya, karena masih 7 hari, jadi belum ada kenangan-kenangan. Jadi kita juga mau lihat, apa, pertanda-pertanda juga. Kabur ya Pak ya. Karena, karena bisa dikatakan, kulit kita masih, berganti-ganti. Karena biasa kerja di kebun. Bukan dari kulit bayi kan. Oh ya, dari bayi, terus sampai dewasa. Karena kita nggak bisa paham. Betul. Di barat pula itu kan, menyelunsumi. Nyelunsumi. Ganti kulit. Nah, jadi itulah. Jadi walaupun dia itu ada, ada tanda, ada apa, kita nggak bisa paham lagi. Apalagi waktu itu masih kecil-kecil ya Pak. Jadi kayak, kesadaran mengenai ini, bayimu digimanain. Itu kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Betul. Kemana kan kita nggak tahu. Ya, ya, ya. Tahunya, yaudah, orang-orang yang mampu diberikan. Itu aja. Oke. Nah, terus Pak Ali, waktu itu, kalau dari, kan ayahnya dulu sudah meninggal, itu waktu memang Ibu Oliva sedang hamil, meninggalnya, atau gimana? Sedang hamil. Oh, sedang hamil, meninggal. Meninggal kenapa Pak? Oktif sakit. Oh, sakit. Ya, ya. Berarti kayak Ibu Oliva terpukul sekali ya. Ya. Karena lagi mengandung, anaknya masih kecil-kecil. Kayak yang paling miskin. Jadi waktu melahirkan dengan bidan desa, nggak ada biaya? Nggak ada biaya. Dukun. Oh, ya. Dukun. Ya, masih nebus. Cuman pada waktu itu nebusnya masih murah. Masih 12.500 apa 15.000 lah pada waktu itu. Nah, tahun itu lah. Ya, kita kalau mau ke bidan, ya kita nggak tahu berapa. Kita nggak salah ke bidan. Jadi, Mbak Dukun ya. Mbak Dukun. Dukun kampung. Ini juga masih ada. Iya. Oh. Mbak Dukun kampung sekarang ini udah kerjasama sama bidan. Jadi, buat karena sehubungan dia kerjasama sama bidan, karena untuk mengurus akte-akte itu. Kalau dulu kan ada akte. Betul. Betul. Dukun kampung dulu nggak ada akte. Iya, bulu kampung dulu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi, kalau dulu lahir, biasanya kayak ditulis di pintu kayu. Betul ya, Pak? Ya, betul. Di buku paling. Di buku. Sakal sini, hari ini, jam ini, baling itu. Lahir. Nah, kita panggil orang, untuk sedekahan, sudah kasih nama. Nah, gitu aja. Oh, jadi waktu itu sudah sempat disedekahin, sudah dikasih nama itu tadi? Belum. Oh, belum. Baru udah dikasih namanya, Budianto sama itu, tapi masih sempat disedekahin. Istilahnya nama itu masih abel-abel lah. Oh, iya, iya. Belum resmi. Kita sendiri nggak kasih nama, orang-orang yang dikasih melayani kok nggak punya nama. Iya, Pak. Betul gitu. Jadi kasih nama sendiri ya, Budianto ya. Jadi sana diubah dikasih. Budianto ke Budio, udah nggak lupa. Iya, iya. Tapi kalau lihat foto tadi, jadi tadi kita sempat lihat, aku sempat menunjukkan video, dan foto-foto Mas Samuel Mulino Frong di video, gitu kan ya. Bagaimana tangkapan dari Bapak? Itu tadi saya dulu lihat, itu tadi, kalau lihat wajah, itu kayaknya hampir mirip-mirip sama Andek Su yang nomor dua tadi, yang diambil dari foto itu, hampir mirip-mirip itu. Lemuh-gemuhnya hampir mirip-mirip itu. Si Helmin ya? Helman. Helman. Yang Helmin itu lebih sikit lagi. Nah, makanya, nah ini sekarang gini, kami orang ini, sekeluarga ini, memang besar-besar lainnya. Bisa tinggi, besar-binggi. Memang kami orang. Contohnya, kalau kita ulas lihat, si siapa tadi foto tadi? Muliono. Muliono-nya tadi. Itu kalau kita amati, dia enggak hampir, dia berbeda sama foto saya itu. Iya, enggak jauh beda ya. Cuman dia enggak lebih bulat ya. Cuman dia bulat. Iya, lebih mirip ke si Helman Tani. Helman Tani kan bulat wajahnya. Mirip gitu ya. Mampir mirip-mirip. Cuman yang kita enggak tahu. Enggak tahu, betul ya. Karena belum ke TNA ya. Kita belum enggak tahu. Ya, ini juga saya berdoa. Keluarga besar saya berdoa. Kalau seandainya dia memang benar, Andek saya, keluarga saya, anak orang tua saya, saya di sini, dia bukan hidup bersebatanggara. Oke dah, dia hidup bersebatanggara karena dia ikut orang. Tapi dia di sini masih punya saudara yang sekandung. Saya, Helman, Helmi, Ija, Nur. Betul. Satu darah. Satu darah. Mudah-mudahanlah doanya masih. Jadi doa kami yang ada di sini, misalnya, kakak-kakaknya. Semoga dia di sana sehat, di mana tempatnya. Berikut kalau dia punya anak, punya istri, ya berikut. Ini, betul. Sekarang dia udah menikah, kalau mulion itu menikah dengan orang Belanda. Anaknya udah tiga. Udah gede-gede. dia sekarang kerja di, apa, di salah satu, apa ya, aku tuh, entah, jadi SPT gitu, di Belanda gitu kan, sempat tanya-tanya gitu kan ya. Ya nanti Bapak bisa nonton videonya lah. Mulyono Samuel Prong gitu kan ya. Itu banyak video-videonya. Nanti bisa Bapak kulit kisah-kisah dia yang di Belanda gitu kan ya. Mudah-mudahan sih ada kecetakan DNA. Kita berlaku-laku. Oke, Ibu Olipah terima kasih ya Bu. Iya, Pak Ali terima kasih ya. Iya, sama-sama. Dari Pak Ali, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Mungkin ya terkait proses pencarian adik kandung Pak Ali yang nomor 6 nih. Ya, saya, ya, gimana ya? Pak Serah aja lah. Pak Serah aja, Bangka Cata, saya katakan, di mana tempat berada, di, mana saja yang penting warga di sini mengirim doa saja. Betul, betul. seandainya kalau memang iya, berarti di sini saudaranya tetap masih melakui dan juga satu darah, satu, Ibu. Betul. Nah, kalau seandainya bukan, ya, semoga cepat. lain-lain dan juga saya berdoa, di mana ada tempat berada. Ya, inilah fotonya orang tua kita. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan ketemu ya Pak Ali ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu Holifah, terima kasih Pak Ali. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga video kali ini bisa mempertemukan anak-anak Indonesia yang saat ini sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia ya, anak-anak keduksi dari Indonesia maksudnya, yang saat ini sedang di Belanda dan sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Semoga, saya yakin sih, mudah-mudahan ada, apa ya, ada kemudahan lah, ada kemudahan untuk Pak Ali Sebelanja bisa menemukan keberadaan orang tua ataupun anak kandungnya. Amen, amen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.